Halo, di video aku sebelumnya aku bahas tentang Islam dan lingkungan dan sedikit aku mengangkat tentang konsep yang aku pelajarin di STAIR Science, Technology and Art International Relations itu tentang konsep socio-technical assembly gitu nah aku mau bahas konsep itu ya karena aku pikir ini sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu sebenarnya apa sih socio-technical assembly gitu ya kalau teman-teman baca di bukunya STAIR gitu ya Kalian J.P. Singh dan kawan-kawan sependek yang aku pahamin gitu ya secara sederhana socio-technical assembly itu melihat bagaimana sebenarnya manusia dan benda-benda matomateri-materi lainnya itu hidup saling berdampingan dan saling mempengaruhi satu sama lain nah ini hal yang berbeda karena biasanya kalau dari sudut pandang yang bersifat antropocentris atau berpusat pada manusia kita melihat manusia itu yang tanda kutip lebih dominan menjadi makhluk yang lebih dominan nah sementara dari konsep socio-technical assembly ini aku mempelajari bahwa sebenarnya manusia itu juga dipengaruhi oleh benda-benda gitu ya teknologi-teknologi ataupun benda-benda materi-materi yang ada di sekitarnya gitu itulah disebut sebagai socio-technical assembly gitu nah yang menjadi menarik sebenarnya buat gue adalah seringkali kalau misalnya dalam kajian HI kita belum banyak membahas socio-technical assembly ini sebagai sebuah unit analisis gitu gimana kita bisa gak hanya fokus pada aktor tapi juga fokus pada benda-benda yang ada di sekeliling aktor itu yang mempengaruhi dia untuk membuat keputusan ataupun sebaliknya bagaimana manusia juga mempengaruhi benda-benda yang ada di sekitarnya gitu nah ada konsep yang istilahnya pre-objective gitu ya bahwa sebenarnya keputusan jadi gak sebenarnya manusia itu ketika mereka membuat keputusan kalau dibilang 100% rasional itu tidak mungkin gitu kenapa? karena ada yang namanya konsep pre-objective sebelum manusia itu membuat keputusan punya pertimbangan mendengarkan pertimbangan mengambil apa ya mencoba mengambil berbagai pertimbangan untuk membuat keputusan sebenarnya sudah ada semacam default semacam template gitu yang bersifat pre-objective yang sebenarnya dipengaruhi oleh benda-benda yang ada di sekitarnya atau bahkan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitarnya contoh paling gampang apa nih Mbak Nana? biar gak teori banget gitu ya nih aku lagi nyetir ini pengalamanku kemarin ngobrol sama suamiku gitu ya kita lagi di perjalanan di mobil kebetulan waktu itu cuacanya lagi hujan gitu dan hujannya tuh masalahnya gak yang hujan terus gitu enggak tapi kayak hujan grimis abis itu ilah, abis itu grimis artinya apa? artinya kondisi di jalan gitu ada banyak motor yang aku lihat tuh pada ngebut gitu dan kadang ya dari sudut pandangku tuh kayak seenaknya gitu loh jadi kayak apa ya ngebut terus nyalipnya seenaknya dan lain-lain nah waktu itu aku sempat emosi gitu ya karena ada satu motor yang menurutku tuh satu dia jalannya di sebelah kiriku dan dia ngebut gitu jadi kayak aku gak sadar tiba-tiba dia hampir kita hampir ketabrak gitu kan terus waktu itu aku sempat ngomong aduh gimana dasar motornya nih seenaknya aja gitu aku sempat ngomongnya nah disitu suamiku ngingetin ya mereka ngebut apa aku bilang kan aku bilang iya dasarnya motornya ngebut seenaknya nah disitu suamiku ngingetin ya mereka ngebut karena mereka buru-buru biar gak keujanan gitu nah kalimat itu tuh mengingatkanku oh iya juga ya gitu kok aku bisa beropi berkomentar ah dasar seenaknya aja karena aku gak mengalami apa yang dialami oleh pemotor itu karena aku nyetir di mobil kondisi hujan ataupun panas ya aku nyaman aja di dalam mobil aku gak mengalami kondisi yang dialami oleh pengendara motor itu dimana akhirnya perilaku dia sangat tergantung dengan benda di sekitarnya dan cuacanya dia bawa motor kalau dia hujan ya kehujanan gitu kan akhirnya dia harus buru-buru ngebut apa dia buru-buru ngebut supaya bisa sampai sempat tujuan biar gak kehujanan gitu nah itu menurutku tuh adalah bentuk pre-objectifku gitu jadi aku udah punya template karena aku di mobil aku merasa seolah-olah kondisi aku di jalan itu nyaman dan harusnya yang lain juga merasa nyaman padahal mungkin enggak gitu jadi ketika ada orang lain yang melakukan hal yang berbeda tapi bendanya berbeda gitu ya aku sudah gak fair gitu ngasih penilaian nah itu menurutku hal yang sangat terjadi sehari-hari yang kadang kita lupa gitu kita bisa seenaknya gitu ya ngasih stereotip ke orang lain tanpa mempertimbangkan kondisinya sama gak sih sama apa yang aku alamin gitu jangan-jangan sebenarnya kita yang punya privilege tapi kita gak sadar gitu nah ini menurutku hal-hal yang sangat bisa ditarik ke isu yang lebih general kalau dalam hal ini misalnya ngomongin politik internasional apa hubungannya Mbak Nana gitu ada satu chapter di buku Stare aku lupa chapter 2 atau 3 gitu yang cerita ini aku suka buku Stare ini kenapa karena disitu penulisnya tuh jujur menurutku cara menuliskannya tuh udah levelnya bercerita mudah dinikmati gitu ya aku pengen sih bisa menulis dengan nge-flow gitu nah ini penulisnya dia apa ya menceritakan pengalaman dia ikut kalau gak salah diskusi di forum world economic forum apa-apa gitu aku lupa aku lupa yang jelas itu forum internasional yang bicara tentang masa depan bumi gitu ya masa depan dunia ada banyak aku lupa world economic forum atau yang lain gitu nah disini yang diceritakan dia dia menceritakan pemikirannya gini dia ikut forum internasional yang mempertemukan semua pemimpin dunia yang akan membahas masa depan bumi terutama mengenai keberlanjutannya gitu ya lingkungannya seperti apa tapi di gedung mereka tempat mereka berkumpul itu dia melihat gedungnya itu statis gedung modern gak ada nature gak ada pohon gak ada dia gak bisa melihat sungai gunung yang padahal sebenarnya kan mau dibicarakan masa depan ini bagaimana polusi udara polusi air polusi tanah dan lain-lain tapi ya itu yang menjadi ironisnya buat dia adalah kenapa kita sedang membicarakan masa depan bumi tapi tempat kita membicarakan masa depan bumi tidak bisa memberikan kita feel bahwa bumi ini sekarat gitu gimana caranya kita bisa menyelamatkan bumi ketika tempat kita membicarakan bumi ini tidak apa ya tidak menunjukkan kegentingannya menurutku itu satu sudut pandang yang menarik gitu bisa ya akhirnya bisa dikatakan sampai sekarang komitmen untuk menyelamatkan bumi kan lebih banyak politis lebih banyak yang bersifat apa ya komitmen komitmen yang ya tanda kutip kalau mau diimplementasikan we don't know gitu padahal kalau menurut Greta Thunberg we need to act now gitu kan kita harus ber apa namanya beraksi sekarang gitu itu sudut pandang menarik yang sebenarnya mungkin dalam kajian HI kita masih missing banyak hal tentang isu hidup berdampingan bagaimana sebenarnya manusia itu hidup berdampingan dengan benda-benda di sekitarnya bagaimana sebenarnya sebagai pengkaji HI peneliti HI kita tuh perlu mempertimbangkan material perspektif juga gitu dalam berbagai momen-momen politik internasional baik itu yang sifatnya high politics ataupun yang sifatnya low politics itu sih menurutku apa ya hal yang aku pelajarin dari konsep socio-technical system ini gitu atau socio-technical assembly ini gitu dulu makasih banyak yang udah dengerin terima kasih Terima kasih.